Patroli di pinggir laut, pakai kereta kencana, ada kuda-kudanya gitu. Itu memang, itu bukan sosok Ibu Dara Tukidul bukan ya? Iya, kalau biasanya yang suka keluar itu biasanya Nyiroro Kidul. Tapi memang orang-orang menyebutnya Bunda Ratu dan itu tidak apa-apa. Karena utusan yang keluar itu memang membawa nama Ibu langsung. Dan itu memang mewakili Ibu langsung. Itu tidak apa-apa. Karena patroli apa, kayak misalnya yang kalau orang bilang Nyiblorong. Nyiblorong itu memang tugasnya itu kan dia memimpin pasukan. Jadi pasukan Goib Selatan itu dibawa kendali oleh Nyiblorong. Jadi kalau saya di antara semua Dewi yang ada itu, saya itu yang agak sulit melihat itu Nyiblorong. Kanjeng Budi kita lanjutkan lagi ngobrolnya ya. Iya. Iya, tadi saya sempat ingat waktu saya tanya tentang ada seseorang yang memberikan kesaksian bahwa dirinya pernah dijadikan pembantu atau bekerja di istana pantai selatan. Yang kemudian menurut Kanjeng Budi itu bisa, bisa saja terjadi gitu ya. Cuman pertanyaan saya, ketika kemudian tubuh fisik kita terus kemudian masuk ke dalam laut, misalnya itu kan di dalam laut kan, istana itu kan di dalam laut gitu ya. Terus kemudian dia bisa kembali muncul lagi dan dia dalam kondisi masih hidup, itu menjelaskannya secara rasional bagaimana Kanjeng Budi. Oke, jadi saya jelasin dulu ya bahwa keratuan gitu itu bukan di dalam laut, tapi dimensi yang berbeda. Oke. Yang kedua, kasus ini saya bilang bisa mungkin terjadi karena saya waktu itu pernah neliti tentang sebuah kasus yang terjadi di Sumatera tentang hilangnya orang dibawa oleh makhluk kembunian. Jadi anak kecil tenggelam di danau, setelah itu dicari tidak ketemu 10 tahun kemudian. Ada anak kecil itu muncul kembali dari danau tadi, dan masyarakat bingung tidak terjadi perubahan umur pada anak itu. Nah itu bikin penasaran saya awalnya tentang hal goib itu. Akhirnya ditanya apa yang terjadi. Dia dibawa ke rumah orang, diajak makan, setelah kemudian dia pulang kembali. Satu jam di sana terjadi 10 tahun yang di dunia ini. Nah hal itu makanya saya mulai meyakini karena kejadian itu nyata, saya tanya orang itu kok bisa, saya juga dulu berpikir apa. Nah ini bisa terjadi di dunia yang pantai selatan, tapi memang saya belum ketemu kasus ini, yang nanya langsung belum pernah ketemu. Karena ada orang yang itu biasanya agak jauh dari Yogyakarta, jadi saya belum dapat langsung bicara. Tapi itu mungkin terjadi, karena yang di Sumatera banyak kejadian seperti itu. Iya sih, di apa itu namanya, di daerah Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, itu juga ada kejadian kayak gitu ya Pak Dodi ya, yang fenomena Bacul Kroman itu kan ya. Nah itu, makanya di Indonesia ini saya juga bingung itu, terlalu banyak yang sulit untuk dihihi ngomongin, dipelajari, itu sulit sekali. Oh iya, kayak yang katanya apa itu namanya, patroli di pinggir laut pakai kereta kencana gitu ya, ada kuda-kudanya gitu. Itu memang, itu bukan sosok ibu daratu kidul bukan ya? Iya, kalau biasanya yang suka keluar itu biasanya nyiroro kidul. Tapi memang orang-orang menyebutnya bunda ratu, dan itu tidak apa-apa, karena utusan yang keluar itu memang membawa nama ibu langsung, dan itu memang mewakili ibu langsung. Itu nggak apa-apa, karena patroli apa, kayak misalnya yang kalau orang bilang nyiblorong. Nyiblorong itu memang tugasnya itu kan dia memimpin pasukan. Jadi pasukan goib selatan itu dibawah kendali oleh nyiblorong, jadi kalau saya, diantara semua dewi yang ada itu, saya itu yang agak sulit ngeliat itu nyiblorong. Karena bagi saya terlalu cantik. Cantik ya? Iya, nyiblorong itu kulitnya itu sawamaten. Esotis sekali dia punya ini, jadi kalau pria yang ngeliat itu pasti terpesona. Nyiblorong. Itu yang paling berbeda. Iya, iya, iya. Cantik mana sama bunga citra lestari, kira-kira? Oh, nyiblorong ini, karena goib itu tuh bisa nyesuaiin prefeknya di pikiran kita. Oh, oke. Jadi apa yang kita lihat itu sulit untuk diperbandingkan. Oke, sebentar. Goib bisa merelevansikan sesuatu sesuai dengan prefek pikiran manusia sendiri. Artinya, persepsi atau kemudian pengalaman melihat nyiblorongnya kanjeng budi dengan juru kunci yang lain, mohon maaf, bisa jadi berbeda. Betul, betul. Seperti itu. Tapi, biasanya ada garis bakunya yang nggak meleset. Jadi, misalnya kulitnya sama mata masih sama, cuma gimana ya, nyiblorong itu beda. Dia kadang-kadang bisa ngubah juga resepsi orang, jadi tertarik sama dia. Makanya diantara semua itu memang dia yang berbeda. Makanya banyak orang kan katanya kalau dia muncul, pasti orang jatuh cinta. Oke, misal, misal ya, misal juru kuncinya itu dia religius banget gitu. Artinya, nilai-nilai keagamaan sebut saja misalnya dia begitu patuh dengan ajaran-ajaran Islam gitu kan ya. Bisa jadi muncul di dalam penglihatannya nyiblorong pakai jilbab pakai cadar bisa nggak? Bisa. Oke. Itu kenapa kita pernah lihat ada yang terudung dan lain-lain. Itu karena pengaruh dari dia tadi. Tapi seorang juru kunci sebenarnya harusnya dalam pandangan netral. Jadi, kami melihat yang sesungguhnya. Tidak melihat dipengaruhi oleh yang lain. Makanya, waktu awal saya masuk jadi juru kunci, saya masih dipengaruhi oleh pengaruh dari didian awal. Tapi setelah saya mulai melepas dari pola-pola pedoman itu, baru saya lihat yang sesungguhnya. Oh, itu artinya memang sebagai juru kunci, data yang ada di dalam pikiran juru kunci itu tetap menentukan apa yang akan dilihat ya? Betul. Tapi, biasanya itu bisa mempengaruhi baik atau tidak. Jadi, seorang juru kunci itu harus banyak melakukan meditasi netral. Jadi, dia harus tidak punya pengaruh. Jadi, kayak orang nonton film, itu terpengaruh nanti penglihatannya. Betul, betul. Jadi, kami itu, kayak saya ini, tidak nonton TV. Karena kami ini tidak nonton film dan lain-lain. Jadi, lebih banyak tenangin diri untuk membersihkan pola pikir kami dari gangguan-gangguan bayangan gambar yang lain. Oke, sebentar. Ketika kemudian ada calon seseorang yang mau dijadikan juru kunci ini, misalnya ini ya. Kemudian, ada data di dalam pikiran juru kunci itu bahwa ibu ratu itu jempor, tidak bisa jalan misalnya. Bisa terjadi muncul penglihatan seperti itu, tidak kira-kira? Kalau penglihatan dia, bisa terjadi begitu. Tapi, biasanya juru kunci itu bukan kita yang mau. Oke. Dia dipilih sendiri. Gitu, dari sananya memang itu. Makanya, banyak juru kunci yang mengomong juru kunci, tapi dia bukan juru kunci keraton. Oh. Jadi, juru kunci... Falsu ya? Iya, jadi di pantai Parangkusumo, ya ini segedar hati-hati juga buat sahabat-sahabat atau teman-teman yang datang ke sana. Terlalu banyak juru kunci. Semua ngomong juru kunci. Ngeklaim ya? Iya, makanya sekarang ini kasus yang terjadi, ini penipuan itu terjadi. Ada yang pernah ditipu sampai 600 juta, ditipu apa, karena juru kunci itu semua gadungan. Modusnya apa itu? Modusnya itu ngambil uang. Dia ngomong, ibu mesti ini uang dan lain-lain. Tapi, pada akhirnya kebanyakan mereka dicilaka. Sakitkah, setrukkah, atau meninggal. Itu udah sering terjadi. Waktu itu pernah kejadian, orang pengusaha dari, saya nggak sebut nama, pengusaha dari Kudus. Dia melakukan ritual upacara besar, habis uang sampai 600 juta. Saya bilang, juru kuncinya mana? Dia tunjuk juru kuncinya. Saya kaget. Saya tahu siapa orang itu. Jadi, juru kunci dadakan. Akhirnya dia menghindari saya. Tapi, biasanya kayak gitu, saya bilang udah ada dosa khawatir. Bagi ibu, berharga nggak uang 600 juta? Dia bilang, tidak. Ya, ya sudah. 600 juta itu bagi dia nggak bahagia, ya nggak apa-apa. Lalu, nggak lama kemudian, biasanya orang itu kena imbas dari itu semua. Biasanya stroke, kena kecelakaan, gitu-gitu. Nah, Kanjeng Budi, ketika kemudian seseorang tidak percaya tentang keberadaan fenomena yang ada di Ratu Pantai Selatan dan sebagainya, termasuk istananya, bisa jadi dia juga nggak akan melihat dan merasakan apa-apa? Eh, betul. Karena dia sudah menutup, gitu ya? Iya. Karena kita ini kan dalam dunia goyengnya yang butuhnya keyakinan, kepercayaan. Kalau nggak ada, ya nggak ada. Pintu masuknya berarti itu ya? Iya. Mungkin juga itu bisa terjadi soal santet dan seterusnya itu karena pintu masuknya karena keyakinan atau belief itu ya? Saya awalnya kan juga tidak percaya. Tapi begitu saya ngalamin sesuatu kejadian yang tidak masuk akal bagi saya, saya jadi percaya. Oke, terkait dengan pejabat-pejabat atau artis-artis, ada nggak sih sebenarnya dari mereka pejabat-pejabat, artis-artis yang datang ke sana untuk ritual tertentu gitu? Banyak. Oh, banyak? Tujuannya untuk apa sih, Kanjeng Budi? Karena gini, simbolik dari Pantai Selatan itu adalah keberkahan rejeki, kesuksesan dalam usaha, pekerjaan. Jadi, biasanya kalau pejabat, kalau ngalami sesuatu baru naik jabatan dan lain-lain, biasanya mereka untuk sungkem ke selatan. Tapi biasanya didampingi dengan sungkem berikutnya ke Imugiri. Karena itu satu paket, satu rentengan perjalanan. Dari Pantai Selatan ke Kota Gede, Kota Gede ke Imugiri, baru rampung gitu. Jadi, biasanya kalau artis, ada saya nggak sebut nama yang beberapa yang sampai di ritual mandiin, nanti mereka jadi cantik. Karena Pantai Selatan itu hubungannya dengan kekayaan, pengasihan. Yang dicari itu biasanya kantil emas. Kantil emas itu kalau orang udah dapet, semua orang akan suka sama dia. Dan pendamping. Kantil emas? Iya. Memang nyata adanya? Kantil emas itu bentuknya itu biasanya gaib. Tapi ada yang, jadi dia gaibnya itu masuk ke dalam kantil biasa. Jadi, bukan berupa kantil emas gitu, tapi kantil biasa. Tapi, wujud aslinya kalau dilihat dengan mata gaib, mata batin, kantil emas dia. Selama menjadi juru kunci, berapa kali mendampingi pejabat atau artis melakukan ritual itu? Biasanya tiap tahun di suruh pasti. Oh, pasti? Iya. Penyanyi? Mereka, ritualnya itu di bulan suruh biasanya. Pertengahan atau awal. Kanjing budi ajak apa aja itu? Ritual itu ngapain aja maksudnya, teknisnya? Jadi gini, sebenarnya juru kunci itu hanya juru doa yang menyampaikan pesan. Jadi, sopos yang datang, siapa yang datang, saya bawa apa, keinginannya apa. Nanti saya rogo sukmo masuk ke dalam, kasih tau ibu, si ini datang, tujuannya ini, maunya ini. Nanti saya tunggu jawaban. Kalau ibu bilang, saya kabulin, nanti dia harus lakukan ini, lakukan ini, bangun ini, bantu ini. Kalau semua sudah digenapinya, saya akan bantu dia dalam karir. Nanti saya sampein ke orang itu. Ibu bilang, ada pesan, kamu bisa dibantu semua ini, tapi kamu harus sisihkan hartamu untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kalau kamu berani lakukan itu, setelah itu ibu akan bantu. Jadi, biasanya ibu ratu itu selalu berhubungan dengan derma, bantu orang, seperti itu. Baik berarti ya? Ya, seperti itu, karena di pantai selatan itu ya, dia panutan di selatan. Jadi, tidak seperti yang orang-orang luar bilang itu, sebenarnya. Ibu ratu kalau orang kenal. Orang bisa bicara lain itu karena tidak melihat siapa dia, tidak tahu siapa dia. Tak kenal, maka tak saya. Pernah enggak gagal dalam melakukan raga sukma? Pernah. Apa yang menyebabkan kegagalan itu? Jadi, biasanya saya didampingi oleh abdi dalam saya, mendampingi. Saya tidak pernah lakukan raga sukma sendiri kalau di pantai. Jadi, saya kasih tahu dia, di saat saya ngorok, berarti dia harus pukul jantung saya. Oh. Karena, kalau tubuh jasad ini ngorok, berarti saya sudah diambang kematian. Tidak bisa kembali lagi arwah. Resikonya nawa ya? Ya, kalau saya tertahan di sana. Tertahan lama. Jadi, misalnya gini. Ada orang lakukan pesugihan. Dia menjual dirinya, menjual anaknya. Lalu, begitu anak itu lahir, jadi cacat mental. Itu sebenarnya bukan cacat mental. Tapi, sebagian sukma anak itu ada di dalam keraton kidul. Dipegang di sana. Di bina di sana. Jadi, anak itu akan kurang. Suatu saat bisa pulih, kalau ini dikembalikan. Seperti itu. Oke. Kasus-kasus pertukarannya seperti apa? Selain kemudian, seperti anak yang cacat mental, tadi itu, pengetahuan kanjeng budi, apa saja pertukarannya? Jadi, gini. Kalau kanjeng ibu, tidak ikut campur itu. Tapi, yang biasa ikut campur itu dewi-dewi di bawahnya. Oh. Atau warga pantai selatan. Nah, biasanya kalau beberapa warga pantai selatan itu, misalnya orang datang. Saya ingin kaya, katanya. Nah, itu ada macam-macam versinya. Jadi, ada yang minta kaya dengan keraton kidul, ada yang minta kaya hanya dengan warga pantai. Maksudnya, goib pantai. Misalnya, dia ini awam. Dia hanya tahu ke pantai selatan itu bisa dapat kekayaan. Iya. Dia datang, dia bakar dupa, ditancepinnya. Lalu dia bilang, saya ingin kaya, siapa yang bisa nolong saya? Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat mempukur rata. Royoan. Iya. Jadi, di sana itu banyak goib. Ada goib itu macam-macam. Ada yang anak kecil, cuma pakai kancut. Ada yang kaya et. Itu ada yang rambutnya baar. Banyak sekali macamnya di sana itu. Lalu, datanglah yang seperti jenglot itu. Dia bilang, nanti dia nyamar jadi perempuan cantik. Dia bilang, saya akan bantu kamu. Dia nyamar seperti perempuan cantik. Orang bilang, itu ibu ratu. Padahal, ya seperti itu. Saya akan bantu kamu. Tapi kamu mau nggak ngasih apa yang saya mau? Jadi, biasanya mereka itu tidak ngomongin dulu. Tapi harus manusia itu sendiri yang ngomong, aku mau ngasih ini. Karena hukum yang ditulis oleh apa yang ada dalam alam, yang Gusti Allah tentuin, itu nggak bisa dia maksa ngambil. Kalau orang itu tidak memberikan. Nah, kebanyakan itu anak atau istri. Nyawanya. Itu fakta ya? Iya. Biasanya nanti sakit meninggal. Atau kecelakaan. Pada saat kemudian juru kunci dimintai tolong seperti itu, apakah tidak ada semacam warning dari ibu ratu? Jadi gini, saya jelasin, juru kunci tidak boleh lakukan hal itu. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Karena juru kunci itu semua jalur hidupnya itu lurus. Yang melakukan itu itu adalah juru kunci dukun yang di luar. Oh, alah. Iya. Nah, makanya dalam seorang juru kunci yang sah itu, kami tidak boleh melakukan upaya ritual atau labuan di sebelah kanan parangkusumo. Kenapa itu? Nah, saya jelasin. Parangkusumo itu posisinya itu maksudnya di saat pintu gerbang atas ada dua itu ngadep ke laut, kami hanya boleh tengah dan kiri. Kalau untuk kanan, itu digunakan untuk labuan tumbalan, pesugihan, dan lain-lain. Jadi sampai kali mati, pantai cemara, dan lain-lain itu, itu digunakan untuk pesugihan. Jadi misalnya pesugihan itu gini, mereka itu semua labuannya itu ciri khasnya itu dengan ada korban binatang. Misalnya, kambing kendit, dipotong kepala kerbu, kepala sapi. Nanti mereka pakai mobil double cabin masuk ke laut, dimasukin ke laut. Nah, itu biasanya syaratan awalnya. Nanti baru dukunnya suruh beli syaratannya, apa syaratan utamanya. Biasanya itu pesugihan itu, kalau Bapak misalnya modalnya cuma 10 ribu, nggak mungkin dapat miliaran. Jadi, kalau untuk dapat ratusan miliar, biasanya syaratan itu senilainya hampir 1 miliaran. Nah, itu baru bisa dapat itu. Nanti mereka itu akan membantu jalan usaha mereka itu. Tapi, dia harus bayar apa yang dia janjiin. Itu sebenarnya pesugihan yang di pantai selatan itu. Kebanyakan itu 80% berhasil. Ada yang tidak. Tergantung. Kadang-kadang kan ada yang nggak bisa. Ada yang bisa. Tapi, inilah yang salah kapranya masyarakat. Orang anggap itu pasti kanjeng ibu, ratu, segala macam. Itu sebenarnya yang kami diperintah untuk kasih tahu. Meluruskan. Kanjeng ibu adalah utusan dari sang pencipta. Wajah mengeluarkan cahaya. Tidak bisa dilukis. Ada yang bilang bidadari dan lain sebagainya mungkin. Ya, tapi gerib bidadari itu agak sedikit berbeda. Kalau ini makhluk suci disebutnya. Ini makhluk suci. Beliau itu hanya menjaga aja harta yang ditinggalkan. Jadi, raibnya harta Suleman itu semua disimpan di sana. Ini sama dengan Ratu Bilkis nggak sih? Kalau menurut Jawa Timur, beliau adalah anak Ratu Bilkis yang disebut Aurora. Oke, 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 ketemu, ketemu. Iya, seperti itu. Baik. Nah, kalau kemudian Bunda Ratu Pantai Selatan itu adalah makhluk suci, gitu ya. Berarti yang nyiblorong tadi, yang cuantiknya ngalai BCL, itu makhluk tidak suci atau setengah suci atau gimana? Jadi gini, di dalam Kraton Kidul itu, kanjeng ibu itu menaungi banyak sekali jenis makhluk. Ada yang arwah orang mati, yang tidak masuk kemana-mana, dia di situ. Karena dia sudah menjual dirinya sewaktu hidup. Jadi, Gusti Allah itu ngasih kebebasan untuk manusia memilih. Jadi, kalau belorong, itu jenisnya siluman. Siluman itu adalah jenis yang paling jahat di antara makhluk lain. Siluman itu maksudnya penggabungan dari manusia dan bentuk binatang. Jadi, kalau belorong itu, wujud aslinya itu separohnya itu ular. Jadi, dia bisa menampilkan wujud utuh, tapi kebanyakan dia muncul dengan wujud separohnya. Dia berani enggak melawan Bunda Ratu Kidul? Oh, tidak berani. Enggak berani? Tidak berani. Ke Bunda Ratu Kidul kan punya otoritas gitu ya. Kenapa kemudian membiarkan belorong dengan segala aksi-aksi antagonisnya? Sebenarnya itu adalah meniru dari sang penguasa. Sang penguasa itu membiarkan manusia lakukan apa yang dia lakukan. Hukuman sudah menanti. Gitu loh. Jadi, kita tuh dibiarin. Makanya orang pesugian kami diperintahin tidak boleh ganggu orang pesugian. Oh, gitu. Kami tahu orang yang pesugian itu. Karena setiap orang yang pesugian itu, makhluk goibnya itu ada di sampingnya. Di rumahnya. Ada. Misalnya pesugian dengan ular. Dia kemana? Di mobilnya ada ular. Di rumahnya ada ular. Kami tahu hasilnya dari mana hasil uang dia. Jadi, jangan kira pesugian itu aman. Tidak ketahuan. Kalau bagi orang-orang seperti kami, kami bisa lihat orang itu pesugian. Hartanya pesugian atau tidak. Karena yang bantu dia pasti ngikutin dia kemana-mana. Karena ini aset. Ini ada yang ngambil pesugian nggak? Jadi, seperti itu. Jadi, kalau kami ada batasan nggak boleh ganggu. Karena Gusti Allah izinin, kami juga nggak berani ganggu. Nanti kan ada hukuman setelah itu. Tapi kan pada kenyataannya di dalam realitas di masyarakat gitu ya. Ada orang yang katanya ngambil pesugian. Bagaimanapun juga tetap dia bekerja. Oh iya. Nggak ada yang dia nggak bekerja. Nah, itu. Nah, ini sebenarnya ini hanya sugestinya dia aja. Atau memang benar-benar dibantu sama makhluk lain? Ya, jadi gini. Memang ada, kadang-kadang ada yang konyol datang tuh nanya. Kanjeng, bagaimana saya mau kaya? Saya bilang, kamu hubungin dukun ini aja. Karena kami kan nggak boleh. Terus dia ngomong ke dukun itu, bagaimana biar kaya? Ya, bisa nanti diakukan ritual. Lalu saya tanya, kamu kerjanya apa? Saya pengangguran kan jeng, katanya. Kerja aktivitas kamu apa? Cuma tidur. Saya bilang, sampai bertahun-tahun, sampai ratusan tahun kamu pesugian, nggak akan kaya. Karena rezekinya mau lewat mana datangnya? Nggak mungkin dari langit di depannya tuh uang. Nggak mungkin. Jadi harus ada apa aja yang diusahain tuh harus ada. Nah, jadi misalnya dia punya warung. Warung itu siapa yang bisa tahu orang datang beli? Tidak ada. Tiba-tiba orang datang beli. Semua beli. Seperti itu dia, cara bekerjanya. Jadi harus ada yang dikerjain. Kalau yang cuma tidur ya sampai tua. Ya pesugian bagaimana juga nggak bisa gitu. Karena jalan datangnya rezekinya dari mana? Gitu. Jadi harus ada yang dilakuin apa aja walaupun kecil. Ciri-ciri rumah atau warung, tempat makan, yang kemudian itu ngambil pesugian dari pantai selatan tuh biasanya apa? Yang bisa dilihat kibudi merapi. Oh iya. Itu kelihatan sekali. Makhluk goibnya, perwakilannya ada di sana. Gitu. Misalnya ada satu warung, shop terkenal. Kalau kami yang makan, kami sulit memakannya. Karena nanti ada ibu-ibu tua, itu keluar chestnya ke shopnya. Pernah ngalamin itu di daerah mana? Ya di Jogja banyak. Di Jogja banyak? Iya. Kopirolas nggak? Kalau kopirolas nggak. Kopirolas itu di Jogja, warungnya Pak Heru yang saya ceritakan yang punya banyak SPBU itu. Nah teman-teman yang di Jogja dan sekitarnya, saya iklanin ya. Kopirolas. Jadi ini kopi istimewa dan di situ ada tempat makanan Jawa. Ya Pak Heru ya. Di jalan apa Pak Heru? Pak Kem Binangun. Belakang kampus? UII. UII. Iya teman-teman ya. Sambil iklan kan nggak masalah. Baik. Terus satu lagi. Kalau yang kayak gitu biasanya, kalau dibawa pulang rasanya beda dengan makan di tempatnya. Ada konsekuensi-konsekuensi yang frontal nggak? Misal setiap setahun sekali di dekat marung itu selalu ada kecelakaan. Kayaknya gitu bisa terjadi? Bisa terjadi. Ada yang mindahkan tumbal ke jalan, ada yang tumbal pegawai, ada yang tumbal keluarga. Coba perhatiin, beberapa makanan terkenal di Jakarta, anaknya pasti cacat. Ada yang cacat. Jadi itu yang harus dia bayar. Dia pasti jaga anaknya karena itu. Ada juga satu restoran terkenal, setiap tahunnya dia beli mobil bagus, habis itu dijualnya murah. Nanti orang beli, itulah tumbal yang akan dapat sama orang tadi. Yang beli mobil murah tadi. Jadi dia lemparin ke orang. Itu macam-macam. Tapi yang paling banyak pegawai yang dikorbanin. Satu tahun sekali mati. Satu. Nah, saya kembali ke siapa itu namanya Niro Rokidul. Iya. Cuantik kan? Cuantik, iya. Yang tuwampan juga ada nggak di sana? Ada, tapi nggak ditonjolkan. Jadi kami nggak nyebut biasanya. Karena lebih ditonjolkan perempuan di sana. Ditojolkan perempuan gitu ya. Ada laki-laki di sana. Ada laki-laki ya. Niro Rokidul bisa hamil nggak sih? Tergantung kendak mereka. Makhluk kayak gitu tuh hanya dia yang punya kendak. Bisa hamil atau tidak. Nah, kira-kira berarti makhluk seperti itu punya kehendak sendiri gitu. Dia nggak ada kaitannya sama Tuhan berarti ya? Oh nggak, tetap. Tetap ada kaitan. Nah, berarti yang berkehendak dia hamil atau nggak Tuhan atau makhluknya itu? Jadi gini, kalau setelah dia hamil nggak, maksudnya gini. Kan manusia itu sudah melewati batas tuh kalau ke mereka tuh. Berarti kan itu udah di luar peraturan Tuhan. Oke. Jadi, itu yang disebut di luar peraturan Tuhan. Di luar rencana Tuhan. Itu biasanya mereka sendiri nentuin jalannya, tapi nanti ada imbas di balik itu. Tapi kalau prediksinya Kanjeng Budi sendiri sebagai juru kunci di pantai selatan begitu ya. Kira-kira kalau boleh nebak gitu, cara berkembang biak, makhluk-makhluk yang ada di sana itu kira-kira bagaimana? Apakah lewat hamil ataukah kemudian dengan teknik apa gitu kira-kira? Kalau selama ini yang saya lihat. Ada bayi nggak sih di sana? Ada yang datang-datang. Misalnya yang meninggal, yang apa. Itu nah, yang saya lihat selama ini seperti itu bertambahnya warga baru dengan adanya korban baru. Misalnya, pokoknya yang pesugian itu kan nanti nggak lari kemana-mana tuh. Dia akan ke situ. Contohnya satu bintang film terkenal, dia lakukan penyerahan dirinya total. Setelah dia meninggal, kan dia nggak bisa. Kan setelah orang mati tuh ada dua tempat. Alam kubur atau tempat penantian itu. Dia nggak bisa ke situ. Jadi dua-duanya tuh nggak, dia masuk ke karton kidul. Tapi kan banyak juga arwah yang di tempat dia mati. Jadi gentayangan. Ada satu artis tuh sampai sekarang di dalam aja ada. Julia Peres? Nggak, saya nggak sebut nama ya. Pokoknya ada artis, dulu dia selalu memerankan tentang ibu dan lain-lain. Susini tuh ya? Ya, pokoknya saya nggak sebut nama ya. Sekarang dia jadi abdi di sana. Memang dia abdi yang disayangin. Tapi ya, agak sulit untuk istilahnya ke depannya saya juga nggak ngerti itu. Karena terlalu jauh itu. Saya nggak ngerti nanti bagaimana aja ke depannya. Nah, saya kembali lagi ke soal cara berkembang biak tadi ya. Pilihannya ada dua gitu. Misalnya satu hamil. Berarti kalau hamil di sana ada bidan dan lain sebagainya. Misalnya versi sana gitu. Atau kemudian memecah diri gitu. Memecah diri. Itu yang paling realistis yang mana menurut? Kalau memecah diri tidak ada. Nggak. Tapi kalau yang untuk melahirkan ini di sana saya belum penalian. Oh, belum penalian. Tapi kalau goib. Kalau goib lain saya penalian. Kalau yang itu tidak penalian. Karena di pantai selatan itu kan. Jadi ada sebuah rahasia ibu yang biasanya hanya diketahui oleh suami-suaminya dulu. Jadi kanjeng ibu itu di saat bulan purnama penuh. Dia bisa munculkan wajah yang sangat cantik. Kanjeng ibu? Iya. Tapi di saat purnama selesai. Dia akan kembali tua. Tapi ini hanya tertentu aja rahasia yang tertentu yang tidak dibicarakan. Seperti itu. Oke. Dari cerita sahabat-sahabatnya kanjeng budi gitu ya. Kalau sama-sama juru kunci biasanya kan terbuka gitu ya. Nakal-nakalnya kan keluar gitu ya. Eh, kamu ditemenin sama siapa gitu. Sampai melakukan hubungan badan lewat meragasuk mal gitu ya. Itu memang benar-benar terasa katanya. Seperti nyata nggak sih? Kalau yang seperti itu, nggak semua juru kunci bisa. Tapi, banyak kan juru kunci lain tuh dapet yang benar-benar nyata. Karena juru kunci tuh biasanya di atas angin kalau untuk dapetin perempuan. Kalau yang selatan. Memang perempuan tuh datang terus memang. Karena kalau kami juru kunci selatan tuh pasti di perempuan tuh gampang kalau orang mau. Perempuan nyata atau perempuan yang... Karena tipe-tipe orang yang datang kesalahan tuh kan semua memiliki masalah. Iya, iya, iya. Jadi mereka rela lakukan apa aja untuk tercapainya hajatnya mereka. Kalau terlalu banyak stok, sampaikan ini masih siap. Iya, ini yang saya takutnya. Kenapa nggak ada kalau sempat sampai bertanya. Kenapa di Parangkusumo banyak perempuannya yang jualan? Nah, itu yang saya kadang-kadang... Oh, iya juga ya. Nah, untung nggak ditanya. Bener juga ya. Ya, udah ya. Itu kan sekarang portitusinya tinggi. Betul, betul. Dipinggir-pinggir itu ya. Berarti pernah kesana ya, suruhnya. Saya kesana berapa kali ya? Dua sampai tiga kali gitu kan. Dimandiin sama orang gitu kan. Tapi ya sekedar mandi-mandi aja. Aku nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu atensi ke halal kayak gitu gitu kan ya. Senuruti Sungkan aja sih sebenernya. Sub indo by broth3rmax